Sesosok mayat laki-laki yang ditemukan membusuk di rumahnya gegerkan warga sekitar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Mayat tersebut diketahui bernama Pasawuruan, 64 tahun, yang hidup seorang diri di gubuk miliknya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, sedangkan jenazah langsung disemayamkan ke rumah duka. Beginilah kondisi di rumah keluarga Pasawuruan, 64 tahun, yang ditemukan membusuk keluarganya di Dusun Penaniang, Desa Bala, Kecamatan Bala. Sejumlah kerabat yang berdatangan menangis histeris saat tiba di rumah duka. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan keluarga yang sudah tiga hari tidak melihat korban. Pihak keluarga pun memutuskan untuk menengok ke rumah korban dan ditemukan korban tergeletak di ruang dapur rumah sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan sudah membusuk. Sesaat sebelum dievakuasi ke rumah saudaranya, pihak keluarga menghubungi kepolisian sektor Mamasa. Berdasarkan keterangan Kepala Polsek Mamasa, Ibtulio Paimba, pada mayat korban tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Hingga disarankan keluarga korban melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke pihak medis, tetapi hal itu tidak dilakukan atas kesepakatan keluarga bahwa korban meninggal murni karena sakit. Di bala ini ditemukan sosok mayat di rumahnya, orang tua tersebut tinggal sendiri di rumah, kemudian sudah beberapa hari anaknya tidak melihat lagi orang tuanya, sehingga tadi dia cek langsung ke rumahnya sekitar jam 11, sehingga ditemukanlah orang tua tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah membusuk. Diketahui selama ini korban hanya tinggal sendiri di rumahnya pasca mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Kuat dugaan korban meninggal akibat penyakitnya kampuh. Tidak ada yang dapat memastikan penyebab meninggalnya sebab korban hanya tinggal seorang diri. Kita berapa hari tidak di... Sudah tiga hari. Sudah tiga hari. Waktu didapat memang tinggal sendiri di rumah? Iya, tinggal sendiri karena itu pintunya dikunci. Kita tidak bisa naik, jadi datang kupanggil itu adikku, baru malam. Saat ini korban tengah disemayamkan di rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Bala. Dari Kabupaten Mamasa, Husair Seinal melaporkan.